Luar biasa hasil racikan pupuk peransang ajaib ini teman-teman Jangankan pohon besar, pohon kecil pun bisa dipaksa untuk cepat berbuah Oke sobat, pada video ini petani kreatif akan berbagi 3 bahan sederhana untuk membuat pupuk peransang bunga dan juga buah Untuk memaksa segala jenis tanaman kita bisa cepat berbunga dan juga berbuah teman-teman Nah 3 bahan sederhana ini yang belum pernah dibagikan oleh banyak orang Karena 3 bahan sederhana ini memang sangat luar biasa hasilnya Oke sobat, bisa terlihat ini setelah sekali kita lakukan pengaplikasian pada tanaman durian sekecil pohon ini Tetapi sudah menumbuhkan bunga teman-teman Oke sobat, buat teman-teman yang ingin tahu cukup disimak video ini sampai akhir Jangan di skip-skip agar nantinya teman-teman tidak gagal paham Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus channel ini Dengan cara like, share, kemudian subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channel petani kreatif Oke, buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini Saya ucapkan terima kasih Dan juga buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga rezekinya akan semakin bertambah Oke, pada video ini petani kreatif akan kembali berbagi Bagaimana proses mudah membuat pupuk peransang bunga dan buah dari segala jenis tanaman Dengan menggunakan tiga bahan sederhana ini teman-teman Jadi bagian yang pertama Saya yakin teman-teman semua sudah tahu Ini ada sebutir telur yang nantinya akan kita gunakan sebagai campuran Untuk membuat pupuk peransang bunga dan buah untuk segala jenis tanaman Apalagi buat teman-teman yang memiliki tanaman Namun tidak mau berbuah padahal sudah lama ditanam Oke, jadi bagian yang kedua Ya ini ada minuman isotonik atau maizone seperti ini Plus vitamin B3, B6 dan juga B12 Nah ini yang terpenting teman-teman Bisa melihat kandungan apa saja yang ada pada minuman ini teman-teman Ini akan membantu nantinya segala jenis tanaman kita untuk mendapatkan nutrisi Ataupun unsur hara yang dibutuhkan Sehingga nantinya tanaman teman-teman bisa tumbuh subur dan tentunya nantinya akan cepat berbuah Oke, jadi bahan yang ketiga Ada yakult seperti biasa yang akan kita gunakan Untuk campuran pelengkap Agar nantinya tiga bahan ini benar-benar bisa menghasilkan bunga dan buah dari segala jenis tanaman Bisa lebih lebat ya Sehingga kita bisa menghasilkan panen yang melimpah Oke, seperti apa proses peracikannya Cukup disimak video ini sampai akhir Jangan di skip-skip agar nantinya teman-teman semua tidak gagal paham Namun sebelum kita lanjut Alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video Teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya Oke, kita lanjut Seperti apa proses peracikannya Silahkan disimak video ini sampai akhir Oke, sobatku semuanya Jadi bagian yang pertama Disini saya sudah menyiapkan ember plastik Sebagai wadah atau takaran yang akan kita gunakan Untuk melakukan peracikan Kemudian Yang kedua ada sendok makan Untuk mengukur Takaran yang akan kita gunakan Untuk yakult ini Karena kita tidak menggunakan Satu botol seperti ini ya teman-teman Jadi untuk yakult ini Isi berisi 65 ml Nah, ini nantinya Kita hanya akan menggunakan Seukuran 3 sendok makan saja Untuk yakult ini sendiri teman-teman Jadi kita tidak menggunakan satu botol seperti ini Oke, jadi langsung saja Bagian yang pertama Ini kita akan tuangkan Untuk maizone seperti ini Jadi perhatikan Teman-teman bisa membaca ulang Kandungan-kandungan yang terdapat pada maizone ini Sehingga nantinya akan membantu Melengkapi nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kita Supaya nantinya bisa cepat menghasilkan buah Oke, jadi yang pertama Jadi ini kita akan menggunakan Seukuran satu botol seperti ini yang berisi 500 ml Jadi langsung saja kita tuangkan seperti ini Untuk maizone, apabila tidak ada maizone Teman-teman bisa menggunakan sprit nantinya Itu nanti bisa Nah, jika tidak ada yakult Teman-teman juga bisa menggunakan Pupu MM4 ya M4 Itu teman-teman bisa gunakan sebagai pengganti untuk yakult ini Oke, jadi langsung saja Bagian yang kedua Kita akan mengukur takaran 3 sendok untuk yakult ini Jadi kita tidak menggunakan 1 botol ya Atau Kita tidak menggunakan 65 ml sekaligus Ini kita ukur Seukuran 3 sendok saja 3 sendok makan seperti ini Oke, 1 2 3 Nah, seperti ini ya teman-teman Jadi ini sisanya Teman-teman bisa manfaatkan lagi ya Nah, supaya nanti lebih irit lagi Nah, setelah kita masukkan Yakult ini Langkah selanjutnya Kita aduk dengan Cairan maizone ini Agar benar-benar bisa tercampur menjadi satu Oke, kita aduk seperti ini Langkah selanjutnya Kita akan pecahkan Telurnya teman-teman Jadi untuk telur ini Kita gunakan satu butir saja Untuk seukuran 500 ml Untuk Cairan maizone-nya Atau satu botol maizone Yang akan kita gunakan Dan juga 3 sendok ukuran Yakult Oke, setelah pecah seperti ini Kita masukkan Ya, ini Kita perbesar lagi Supaya lebih cepat Lubangnya Oke, seperti ini Setelah kita masukkan telurnya Jadi ini Kita aduk-aduk lagi teman-teman Supaya bisa Hancur telurnya Dan bisa terlarut Menjadi satu Dengan bahan-bahan Yang sudah kita Masukkan tadinya Oke, ini Ini ketika bisa Terlarut menjadi satu Dia akan Berubah Warna seperti ini Menjadi agak Kekuningan ya Nah, ini Sudah sampai keluar Busa-busanya Seperti ini Oke Jadi Setelah kita Aduk beberapa Kali Bagian langkah selanjutnya Ini tidak langsung Kita aplikasikan Pada tanaman Jadi untuk cara Pengaplikasikannya Ini akan kita Oleskan Pada tanaman Pada pohon Yang nantinya Akan kita buahkan Teman-teman Ini cukup Dengan kita oleskan Bisa juga Dengan cara Pengocoran Jadi untuk Ukuran 500 ml Maison Seperti ini Dan dua Bahan campuran Yang sudah kita Campurkan itu Bisa kita gunakan Untuk 10 Atau Bahkan lebih Pohon Yang akan kita Oleskan Nah, seperti ini Jadi Untuk ukuran Usia tanam Sekitar 3 atau 4 tahun Maka Ini bisa kita gunakan Untuk Sekitaran 3 atau 2 pohon Teman-teman Oke Jadi langkah selanjutnya Setelah kita Racik seperti ini Setelah kita aduk-aduk Beberapa saat Ini akan kita Masukkan kembali Ke dalam botol Untuk melakukan Permentasi Jadi untuk Jadi untuk cara Permentasi ini Kita taruh Di bawah Terik sinar matahari Sekitaran 3 jam Jadi ini Bagusnya kita Permentasi di bawah Terik sinar matahari Pagi Nah, oke Langsung saja Ini akan kita Masukkan kembali Ke dalam botol Teman-teman Oke Langkah selanjutnya Kita akan Masukkan kembali Ke dalam botol Untuk melakukan Permentasi Ini juga Teman-teman Bisa menggunakan Penyaringan Jika tidak ada Tidak apa-apa Nah, ini Oh, iya Teman-teman Jadi Jika teman-teman Ingin Pupuk ini Akan menjadi Lebih banyak lagi Ini Teman-teman Bisa campurkan Dengan Air kelapa Seukuran Satu liter Ya teman-teman Jadi Akan lebih bagus lagi Nanti hasilnya Namun Jika tidak ada Air kelapa Teman-teman Juga bisa Menggunakan Air kolam Nantinya Untuk Menambah Pupuk ini Supaya nanti Hasilnya Akan lebih maksimal Lagi Oke Jadi setelah Kita Masukkan Ke dalam botol ini Langkah selanjutnya Kita akan Kocokkan Seperti ini Ini Barulah Nantinya Akan kita Taruh Di bawah Triksinar Matahari Untuk Melakukan Fermentasi Oke Jadi Seperti ini Jadinya Teman-teman Oke Cukup Segini saja Video hari ini Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba Untuk teman-teman Semua Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa